Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para sahabat di saat bertemu kembali bersama Bang Min tentunya disini di channel Tisad Update di kesempatan sore hari ini Bang Min hadir kembali menemani waktu kalian tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aal Shad Ahmad dan Katiara Andini namun sebelumnya jangan lupa dong untuk selalu support Bang Min di channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe terlebih dahulu nih supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri makin semangat tentunya menyajikan kabar-kabar terupdate seputar couple Shad Shad untuk kalian pastinya oke langsung saja kita on the way cek apa saja berita-berita hangannya di kesempatan sore hari ini cegi Daud masih menyambung update-an di kesempatan sebelumnya di kesempatan siang hari tadi ya update-an dari Instagram story-nya Aal Shad yang berbagi wallpaper gratis anak-anak sayangannya di Bandung Wildlife Park kali ini bagi-bagi wallpaper gratisnya khusus untuk si rajanya BWP Esan dulu ya para sahabat terlihat disini di next update-annya Aal Shad Esan yang lagi bermalas-malasan di kandangnya ke Instagram Fashion Tiara Andini yuk kita lihat update-an update-an dari admin Instagram Fashion Tiara Andini untuk outfit-outfit yang digunakan oleh mamanya Selendi berbagai macam kesempatan brand dan harganya di kesempatan kemarin malam melalui update-an dari Omarion disitu Kak Tiara Andini sedang latihan bersama dengan Omarion dan juga pastinya personil kahitna lainnya ya terlihat Kak Ti Tim menggunakan t-shirt berwarna hitam dengan brand of white brand yang sangat identik dengan Aal Shad disini diberikan keterangannya oleh Instagram Fashion Tiara Andini dengan harga Rp 4.695.000 untuk t-shirt hitam tersebut sama persis dengan apa yang sering digunakan oleh Aal Shad di berbagai macam kesempatan ya dan kali ini apakah kalian masih ingat waktu itu shop opening kumaw ramen cabang pertama yaitu di lantai 2 Menanti Benhil Bedungan Hilir Jakarta Pusat Tanah Abang para sahabat kali ini diberikan secara komplit ya dari atas sampai bawah untuk outfit branded yang digunakan oleh Kak Ti Ti pada saat menghadiri shop opening tersebut bersama dengan Aal Shad mulai dari baju sampai celananya dengan brand yang sama H&M ya para sahabat t-shirt berwarna pink tersebut dengan harga Rp 299.000 celana ini Rp 379.900 wiseback kesayangan Kak Tiara Andini dengan brand Gucci ini nih yang paling wah dengan harga Rp 15.77.000 dan juga EJ Air Jordan yang sama persis digunakan oleh Jungkook BTS dengan harga Rp 3.990.000 sudah paket lengkap ya di update oleh Instagram pesi Intiara Andini bahaya mantan terindah lanjutannya ada di kota Medan dan di bulan ini ada di Singapura namun belum rilis untuk tanggal resminya jadi walaupun sudah rilis itu saja bisa reschedule kali ini untuk bahaya mata terindah di kota Medan tiketnya udah dibuka ya tiket Unlock it now update-an dari 1PS Productions pihak promotornya tertulis juga disitu caption Medan serbu tiketnya sekarang bisa beli di tiket.com ya klik link di bio dan jangan sampai kehabisan karena yang udah-udah festival selalu habis duluan karena kuota terbatas ayo khususnya kalian semua Mutiara warga Bucin dan juga tim Alshan yang ada di kota Medan langsung serbutuh atau bisa kalian kepoin dulu di Instagram 1PS Productions dan bisa juga langsung meluncur ke tiket.com mengingat biasa-biasanya akan sold out terlebih dahulu atau habis duluan di kabar-kabar sebelumnya Bang Min memberikan update-an yang sumbernya dari Instagram Mutiara Gallery bahwa Ketir Andini hari ini punya jadwal manggung menghadiri sebuah acara Freypet kembali di kota Banjarmasin lagi dan lagi Banjarmasin akan disinggahi oleh Ketir Andini dan bukan hanya isu belakang yang memang benar nih para sahabat seperti apa yang di update oleh Kapauzi Fadli di Instagram story-nya ini mereka ini sedang berada di Termina di Bandara Internasional Soekarno-Hattaya terlihat disitu yang ditandai oleh Kapauzi adalah mamanya Selen dan Kavina Fania untuk formasi MUA makeup artis dari mamanya Selen hari ini ada perubahan nih biasanya Kak Vanisa Gita kali ini Kavina Fania yang ikut bersama dengan Kak Titi menuju ke kota Banjarmasin untuk menghadiri sebuah acara Freypet acaranya masih sangat rahasia ya sepertinya acara wedding kembali tuh para sahabat Kavina Fania biasanya MUA untuk mahal dinirah harja namun kali ini dia ikut bersama dengan Kak Tira Andini ya para sahabat yang pasti Kak Vina Fania maupun Kak Vanisa Gita ini masih di bawah naungan Star Media Nusantara Manajemen dari Kak Tira Andini ngomong-ngomong tentang Kak Vanisa Gita tadi siang hari tadi Bang Min kepo apakah dia ikut dengan mamanya Selen sebelum mengetahui Kak Vina yang ikut Kak Vanisa Gita Bang Min intim di Instagram story-nya dikesempatan siang hari tadi dia malahan masih maskeran ya para sahabat isa sekaligus mengkonfirmasi bahwa dia sedang tidak ikut untuk rombongan dari Kak Tira Andini hari ini menuju ke kota Banjarmasin untuk sebuah acara Freypet yang selalu ikut tentu saja Kak Vaberry Kak Vaberry with team wardrobe dari Kak Tira Andini pastinya ikut serta dong bersama dengan Mama Selen Kak Pauzi Padli yang baru terkonfirmasi kemungkinan besar Mama Yosi ya karena Mama Yosi paling diharapkan bersama dengan Aalsat ikut walaupun belum terkonfirmasi dengan jelas Aalsat ikut atau tidak yang pasti Mama Yosi sepertinya ikut ya para sahabat isa karena live Instagram-nya satu yang paling dinantikan oleh kita semua para fans warga bucin update-an dari Kapauzi Padli ini di-repost ulang oleh Instagram api Kak Tira official Instagram ini menambahkan caption on the way Banjarmasin save like ya para sahabat isa kita doakan kita doakan Kak Tira Andini bersama dengan rombongan serbang dengan selamat dan landing di tempat tujuan sesuai dengan jadwal yang sudah tercatat tidak hanya Instagram api Kak Tira official Mutiara Gallery juga meripas update-an dari Kapauzi Padli tersebut fotografer kesayang kita tentunya disini Mutiara Gallery menambahkan caption Masya Allah tidak ada capeknya baru saja dari Surabaya langsung berangkat lagi ke Banjarmasin semangat anak baik pastinya selalu support untuk Kak Tira Andini di berbagai macam aktivitasnya khususnya untuk acara acara off-air seperti ini semoga saja ada spill-spill apakah Aal Syad ikut atau tidak para sahabat hubungan antara si sulung dan si sulung semakin hari semakin harmonis saja dong kalian pahamkan yang Bang Mi maksud dia adalah Kak Tira Andini bersama dengan T. Citra Syadika kakak paling sulung dari Aal Syad aman karena Orpit yang digunakan oleh KTT di update-an Kapau Zipadli tadi adalah brand dari T. Citra Syadika New Michi seperti repusan dari T. Citra Syadika ini repusan Instagram story-nya titi inasa set sold out at New Michi semakin mesra saja hubungan antara si sulung dan si sulung ini para sahabat isan makin akur makin langgeng tentunya dan semoga saja bisa secepatnya menjadi sah menjadi adik ipar amin kita doakan saja sekian saja dahulu para sahabat isan untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan sore hari ini dan Bang Min akan segera kembali dengan update-an update-an yang tidak kalah hangat dan seru lainnya see you see you in the next video Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati